Pemuda yang tidak menggunakan helm, mengamuk dan melawan saat endah ditilang aparat terblintas Polres Kupang, Nusa Tenggara Timur. Namun sikap garang yang ditunjukkan pemuda tersebut ke petugas justru berubah drastis ketika menangis saat diamankan polisi. Aksi pemuda di Kupang, Nusa Tenggara Timur ini tidak patut untuk ditiru. Ia dihentikan polisi lalu lintas karena tidak menggunakan helm saat berkedara. Namun bukannya mengakui kesalahannya, ia justru mengamuk dan melawan petugas, serta berusaha mempertahankan motornya agar tidak disita. Polisi menilai pemuda ini tidak layak berkendara di jalanan. Karena selain tidak menggunakan helm, motor yang dikendarainya pun tidak dilengkapi surat kendaraan. Karena terus melawan petugas, pemuda ini kemudian dibawa ke pos polisi terdekat. Namun sikap garang yang ditunjukkan ke petugas di jalan justru berubah drastis. Di pos polisi, pemuda ini terus menangis karena tetap diberi surat hilang. Video pemuda yang dikenal sebagai ketua komunitas motor metik di Kupang Nusa Tenggara Timur ini langsung viral di media sosial dan menjadi bahan redekan warganet. Dari Kupang Nusa Tenggara Timur, Efron Suna untuk CSIR TV.